Dua terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asabri Persero yakni Lukman Purnomo Sidi dan Jimmy Sutopo difonis masing-masing 10 tahun dan 13 tahun penjara. Fonis terhadap Lukman dan Jimmy dibacakan Majelis Hakim dalam sidang kasus dugaan korupsi PT. Asabri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Rabu 5 Januari 2022. Majelis Hakim memfonis Direktur Utama PT. Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi dengan pidana 10 tahun penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 13 tahun penjara. Selain itu, Lukman dipidana denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti 715 miliar rupiah. Jumlah itu lebih rendah dari tuntutan jaksa 1,3 triliun rupiah. Tuntutan lebih rendah juga berlaku bagi terdakwa Direktur Jakarta Emiten, Investor Relations, Jimmy Sutopo. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 15 tahun penjara. Jimmy juga didenda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, serta membayar uang pengganti 314,8 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terdakwa terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun dan rendah sebesar 750 juta rupiah. Sehari sebelumnya hakim menjatuhkan fonis lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap rupiah. 4 terdakwa dugaan korupsi, pengelolaan dana investasi di PT. Asabri. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan fonis lebih berat karena perbuatan terdakwa dinilai menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar keuangan menurun dan merugikan keuangan negara.